Alhamdulillah Lantai Dasar Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center Jakarta Utara Mari sama-sama kita mengawali Dengan saling mendoakan Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Ila Allah Wadahu la syarikala Wa ashadu anna Muhammad Dan abduhu Rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma Salli wassalim Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Washibihi Waman tabiahu Bi shall ilai ya muddin Amma ba'duh Saudara-saudaraku Mitra Jason Di mana saja antum rada Semoga tetap dalam keadaan Sehat wa alafiat Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan beriman selalu hingga sampai pada kematian kita kemudian di kesempatan yang berbahagia ini sorban umat Allah takdirkan bisa hadir di ketengah jamaah JC sekalian Mitra JC dengan ini kita mengangkat tema peran budaya Islam dalam kehidupan teknologi untuk kesempatan ini kita mengundang salah satu narasumber sorban umat yaitu Ustadz Al-Mukarram Ahmad Badi Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita ada di samping kiri saya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Gimana perjalanan Ustadz? Seperti biasa lancar sedikit-sedikit macet yang biasa memang begitu itu menunjukkan keaktifan Jakarta baik Mitra JC sekalian kita serahkan saja sepenuhnya untuk sekian waktu kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Ahmad Badi dan setelah itu bagi Mitra JC sekalian yang ingin bertanya atau mengirim salam siapa itu bisa nanti kita kirimkan di link yang insya Allah nanti akan kita sampaikan ke Mitra JC sekalian nah tentunya hal ini jangan sampai kita sia-siakan untuk itu saling berbagilah sesama kita terutama berbagi dalam kebaikan terutama berbagi dalam amal soleh kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Ahmad Badi kita persilahkan Tepak Dhal Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladzi Angzala Abdihil Kitab Wa Lam Yaja'an Lahu Wa Iwaja Asyadu'an La Ilaha Inallah Wa Asyadu'an La Muhammadan Abduhu Wa Rasuluhu La Nabiya Ba'dah Allahumma Salli Wa Sallim Mabarik Wa Karimu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'i Amba'adah Qamallahu Ta'ala Fil Quranil Karim Wa Azibillahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Fa Khawlafamim Ba'adihim Khalfun Adho'us Salah Wattabawus Syahawat Fa Saufa Yalqawna Qawiyyah Alhamdulillah Mitra Jaisi Yang Dirahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Jumpa kembali Kita dalam program Sorban Umat ini Semoga Allah Senantiasa Merahmati kita Amin Dengan Bimbingan dan ridoknya Sehingga kita dapat Melalui Kehidupan ini Dengan selamat Hingga di akhirat kelam Amin ya Rabbah Dan juga Tentunya kita Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Izin dan takdirnya Sehingga hari ini Kita ditakdirkan kembali Untuk berjumpa Melalui Siaran Kesayangan Kita Insya Allah Yang mana Pada pagi hari ini Mengesung Satu tema Yang cukup Apa ya Ya tidak asing lagi lah Katakan Aktual Aktual katakannya Ketika berbicara Teknologi Ya Walaupun kadang-kadang Kita juga masih Gaptek ya Gaptek Teknologi Tapi Paling tidak Kita bisa Memaknai Teknologi Kemajuan zaman Dan segala Aspek yang Tidak bisa lagi Kita hindari Tidak bisa lagi Kita tolak Kecuali Bagaimana kita Justru Terlibat aktif Dalam Memainkan peran Di era Teknologi ini Dan kita Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita ada di era ini Ada di zaman ini Kemudian Tentunya Tidak lupa Setelah kita Sanjungkan Selalu dan salam kita Kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Atas uswah Dan Kuduahnya Dimana Contoh dan Caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah sesuatu yang Sangat Sangat berharga Khususnya bagi kita Di Era ini Era Kemajuan ini Dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan Warisan yang Berharga Pula Kepada kita Di antaranya adalah Sunnahnya Uswah dan Kuduahnya Rasulullah Mengatakan Tarak tufikum Amroini Ma intama Sattum Bihimah Law Tadilu Wa'abadan Sunnah Allah Kitabullah Wa Sunnah Rasulullah Jadi Kalau Mencermati Ungkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Diungkapkannya Sekitar 14 abad Yang silam Ya Seperti Rasulullah Sudah bisa Menduga Secara Implisit Seperti Bisa menduga Bahwa Tidak ada Yang bisa Menjamin Keselamatan Kebahagiaan Di dunia Khususnya Sampai di akhirat Pada Masa Dan Zaman Bagaimanapun Ya Kecuali Kecuali Berpegang Tebuh Teguh Kepada Al-Quran Al-Quran Al-Sunnah Kepada Warisan Berharga Tari Ya Dari Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu yang Pertama Yang Kedua Juga Seperti Rasulullah Ingin Memberikan Suatu Sinyalemen Bahwa Tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam Umatnya Tentu Akan Kesulitan Ya Kesulitan Menempuh Perjalanan Yang Benar Yang Baik Ya Kecuali Itibak Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam Bahkan Dalam hadis Sudzaif Ibn Yaman Rasulullah Pernah Menyampaikan Suatu Dinamika Perjalanan Umat Rasulullah Sallam Ya Ketika Huzzaifah Bertanya Kunna Fi Jahiliyatin Rasulullah Ya Fahal Ba'da Min Shari Fahal Ba'da Min Sharin Khairin Kata Huzzaifah Apakah setelah Keburukan Setelah Jahiliyat itu Kami akan Mengalami Atau Memperoleh Mendapatkan Menemukan Kebaikan Kata Rasulullah Naam Tetapi Kemudian Pertanyaan itu Dilanjutkan Bahwa Apakah setelah Kebaikan Ada keburukan Lagi Rasulullah Menyatakan Naam Memang Demikian Dinamikanya Pasang surutnya Ya Dan Setelah Keburukan Apakah ada Kebaikan Kembali Kata Huzzaifah Kepada Rasulullah Rasulullah Mengatakan Naam Wafihi Dukhanun Kata Rasulullah Ya Tetapi Dalam Ada kabut Yang Menyelimuti Kebaikan Itu Dicelimuti Sehingga Samar Sehingga Tidak Jelas Penampakannya Nah Untuk Memperjelas Itulah Rasulullah Mewariskan Hal Tadi Dan Juga Banyak Hadis-hadis Yang Senada Yang Berkaitan Dengan Nubuh Rasulullah Di Akhir Zaman Ini Khusususnya Kalau Mau Kita Maknai Bahwa Ertonologi Akhir Zaman Nah Tentu Ketika Berbicara Era Teknologi Kita Perlu Ya Sedikit Mengetahui Teknologi Sendiri Karena Memang Mereka Yang Tidak Memahami Tabiat Zamannya Akan Kesulitan Untuk Memenangkan Memenangkan Ya Katakanlah Pertarungan Katakanlah Memenangkan Apa Namanya Islam Ya Di Tengah-tengah Apa Namanya Serbuan Serangan Informasi Yang Begitu Deras Ya Menawarkan Hal-hal Yang Mungkin Lebih Update Ya Lebih Diminati Ya Atau Lebih Konkret Ya Ya Paling Tidak Menurut Anggapan Orang-orang Modern Ya Seperti Itu Namun Demikian Yang Pertama Tentunya Ikhwah Hadirin Pemirsa J.I.S. Ramadullah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Perlu Kita Pahami Pertama Ketika Berbicara Islam Bahwa Islam Adalah Agama Yang Universal Ya Agama Yang Dimana Akan Senantiasa Sesuai Ya Atau Cocok Dengan Manusia Di Belahan Bumi Manapun Dan Pada Zaman Yang Bagaimanapun Ya Karena Itu Memang Seperti Itu Karakteristik Daripada Denul Islam Ya Apalagi Seperti Kita Pahami Bahwa Islam Memang Memiliki Jangkauan Orientasi Yang Luas Ya Bahkan Dinamis Juga Ya Kalau Hadis Tadi Menjelaskan Dinamikanya Artinya Memang Islam Ini Menghadapi Dinamika Zaman Dinamika Waktu Ya Dan Ya Lagi-lagi Tetap Bahwa Sudah Rasulullah Memberikan Resep Atau Jawabannya Begitu Juga Bahwa Islam Adalah agama Yang Jangkauannya Begitu Luas Meliputi Seluruh Alam Semesta Ini Rahmatan Lil'ahalamin Dengan kata lain Bahwa Era Dan jaman Bagaimanapun Termasuk Era Sebenarnya Teknologi Hari ini Juga Islam Insyaallah Punya Jawaban Bagi kita Bagaimana Kita Mensikapi Mensikapi Berbagai Aspek Yang disebut Dengan Teknologi Ya Pengurisa J.C.R.M.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.T.W.M. Men Behind The Gun Ketika Kalimat ini Kita hubungkan dengan Teknologi Bahwa Senjata Itu Sangat Tergantung Dengan Siapa Yang memegang Senjata itu Ya Kalau yang Megang adalah Security Ya Polisi Ya Dia gunakan untuk Keamanan Atau untuk Mengamankan Tapi ketika Yang memegang Senjata adalah Penjahat Tentu Akan digunakan Untuk Kejahatan Ya Itu mungkin Makna Secuil makna Dari The man Behind The gun Ya Tergantung Siapa yang Menggunakannya Nah Jadi Kalau kita Coba Elaborasi Kalimat Ini Bahwa Ada Dua Aspek Ya Dua Aspek Yaitu Orangnya Dengan Alatnya Seperti gini Maksudnya Bahwa Ya Pekerjaan Apapun Ya Tentu Pekerjaan itu Akan Lebih Baik Ya Manakala Menggunakan Alat yang Canggih Alat yang Baik Ya Karena Sehebat Apapun Seseorang Secanggih Apapun Orangnya Ketika tidak Didukung Dengan Alat yang Canggih Maka Pekerjaannya Tidak akan Maksimal Misalnya Contoh Yang sederhana Seorang Fotografer Ya Profesional Ya Fotografer Profesional Ya Tentu Hasil Hasil Dari Pemotretannya Sangat Ditentukan Oleh Alatnya Kameranya Ya Kita bisa Bayangkan Kalau Seorang Fotografer Di era ini Menggunakan Kamera Jadul Misalnya Ya kan Tentu Itu Akan Berbanding Dengan Alat yang Digunakan Begitu Sebaliknya Alat yang Canggih Digunakan Oleh Orang Yang Ya Tidak Canggih Tidak Bisa Menggunakan Alat Tersebut Itu Juga Tidak Maksimal Nah Jadi Dua Aspek Ini Memang Harus Bersinergi Antara Orang Dengan Alatnya Katakanlah Teknologinya Hari ini Begitu Masif Begitu Deras Dimana Kita Bisa Menyimpulkan Beberapa Aspek Dari Teknologi Hari ini Apa Dengan Apa Istilah Cepat Masif Kemudian Apalagi itu Mudah Mudah Nah gitu Jadi Hal-hal yang Dulunya rumit Sekarang Semuanya serba mudah Hal-hal yang Dulunya lambat Sekarang Begitu Cepatnya Ya Ya memang Yang paling Yang paling Menonjol Hari ini adalah Terkait dengan Informasi Atau Jaringan Ya itu yang Menonjol Pakat Tienologi hari ini Bagaimana Untuk mengakses Informasi ini Begitu Begitu cepat Begitu mudah Ya Dan Juga Masif Memang Kemudian Ya Dalam jumlah Dalam jumlah Yang Bahkan Unlimited Ya Kita sering Hari mendengar Kalimat unlimited Itu begitu Sering kita dengarkan Karena Karena memang Itu hari ini Ya Gak ada yang bisa Membatasi Bahkan mungkin Nah Maka kalau Teknologi hari ini Kepada Era informasi Ya Jaringan Ya Nah Quran Sudah Mengantisipasi Hal ini Bagaimana Kita Menggunakan Informasi Ini Sehingga Informasi Ini Memang Kemudian Bernilai Positif Ya Seperti Misalnya Dalam surat Al-Hujurat Ya Ini Sudah Biasa Ya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'ala Zubillahimla Shaitan Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhalladzin Amanu In Ja'akum Fasikum Binabain Fatabayyanu Antusibu Qawman Bijahalatin Fatus Bihu Ala Mafantum Nadimin Jadi Bagaimana Mesikap Informasi Ya Quran Mengatakan Bahwa Ya Kita harus Selektif Ya Harus Memiliki Daya Selektifitas Seorang Mumin Tidak Sembarangan Tidak Sembrono Tidak Apa Namanya Asal Begitu Tetapi Harus Memiliki Daya Kemampuan Selektifitas Ya Untuk Menyaring Informasi Yang Memang Layak Dikonsumsi Kemudian Dijadikan Sebagai Dasar Landasan Sebagai Data Sebagai Informasi Yang Objektif Ya Bertanggung jawab Seperti itu Ya itu Tugas kita Mengolahnya Ya Karena hari ini kan Informasi Apapun Dari manapun Ya Hanya dengan Sentuhan jari Bisa langsung Pindah Informasi Tanpa Memperhitungkan Akses Ya Atau akibat Yang Ditimbulkan Dari informasi Yang kita bagikan Kepada orang lain Ya Nah gitu Mungkin Kita tidak Memperhitungkan Bagaimana Atau siapa Yang menerima Informasi itu Tepat Atau pas Ya Baik orangnya Situasinya Kondisi Dan sebagainya Ya Karena Begitu mudah Sehingga terkadang Kita Lupa Memperhitungkan Itu Ya Padahal Tadi Kuran Mengajakan Seharusnya Seorang Beriman Itu Sebelum Ya Apalagi Disare Ke orang lain Ya Untuk dirinya Sendiri Seharusnya Dia Selektif Dulu Harusnya Disaring Dulu Sedemikian Rupa Tidak Kemudian Langsung Disare Apakah Itu Memberikan Jawaban Atau Solusi Petunjuk Atau Bahkan Sebaliknya Ya Memangkir Memperkeru Ya Malah Menambah Masalah Malah Atau Seperti Malah Menyesatkan Gitu Ini ketika Berbicara Formasi Walaupun Bahwa Memang Apa Ya Kalau Saya Sendiri Di Era Ini Firman Allah Berbunyi Alladzina Yastami'una Al-Qawla Wayat Tabi'una Ahsana Ya Jadi Orang Beriman Itu Orang Yang Senantiasa Banyak Mendengar Banyak Menyerap Ya Informasi Tetapi Ya tadi Harus di Apa namanya Harus diiringi Dengan Kemampuan Untuk Melakukan Seleksi Tadi Sehingga Faya Faya Tabi'una Ahsana Ya Jadi Jangankan Yang buruk Kalimat Ini Kalau Mau Kita Maknai Faya Tabi'una Ahsana Kan Yang Terbaik Berarti Dari Yang Baik Dari Yang Benar Ada Yang Ahsan Jadi Orang Beriman Gak Gak Main Dalam Hal Mengambil Informasi Ya Dari Sekian Yang Katakan Baik Tadi Masih Harus Selektif Lagi Kepada Yang Terbaik Bahkan Mengikuti Yang Terbaik Jadi Memang Banyak Menyerap Karena Itu Salah Ciri Dari Orang Yang Apa Namanya Yang Cerdas Orang Yang Dinamis Orang Yang Banyak Mendengar Tetapi Faya Tabi'una Ahsana Kalau Ini Mau Kita Hubungkan Kita Kaitkan Dengan Era Teknologi Hari Ini Yang Luar Biasa Ya Zaman Dulu Zaman Kita Formasi Yang Atau Media Yang Apa Namanya Kita Sudah Anggap Canggih Itu Misalnya Dulu Televisi Pertama Kalau Di era Saya Mungkin Di era Di atasnya Saya Belum Ada Televisi Adanya Radio Itu Sebenarnya Radio Transistor Itu Orang Punya Radio Transistor Itu Keren Bang Di era Saya Mulai Muncul Ada Televisi Hitam Putih Ya Energinya Pakai Pakai Aki Ya Ya Segala Dinamiknya Tapi Itu Itu Saja Sudah Memberikan Dampak Yang Luar Biasa Kita Sudah Dibuat Terheran Heran Dengan Teknologi Televisi Ya Hari Ini Dengan Berbagai Perubahan Kemajuan Ya Bahkan Mungkin Per detik Barangkali Perubahan Teknologi Ini Kita Beli Alat Canggih Hari Ini Mungkin Bulan Depan Udah Meningkat Lagi Ada Lagi Yang Baru Ya Sekarang Kita Pisa Handphone Menggunakan Teknologi Tascreen Ya Dengan Sentuhan Ya Sebelumnya Dengan Tombol Dengan Tombol Aja Udah Begitu Canggih Sekarang Dengan Setual Dan Besok Ada Lagi Misalnya Disebut Dengan Teknologi Virtual Bagian Daripada Era Yang disebut Dengan 4.0 Ya Jadi kadang-kadang Kita nyebutnya Aja Masih Susah Apalagi Mau Memahami Apa Teknologi 4.0 4.0 Ya Ya itu nanti Kita bicara Tentang bagaimana Karena memang Ini butuh Persikapan Yang tepat Sehingga Apa Informasi Karena Tetap 4.0 Ini Tetap Mengusung Teknologi Informasi Jaringan Juga Fiber Jadi fiber Optik Itu Kalau Menggunakan Dalam hal Mentransmisikan Informasi Tadi Tidak Menggunakan Lagi Kabel-kabel Konvensional Ya Karena Kabel Konvensional Itu Masih Dianggap Lambat Sekarang Menggunakan Fiber Optik Yang Lebih Cepat Lebih Canggih Artinya Artinya Apa Pemirsa JIS Contoh Hari ini Kita Ada Di JIS Lantai Dasar Pada Saat Yang Sama Bisa Langsung Dilihat Dan Didengar Di Berbagai Tempat Berbagai Daerah Yang Sangat Jauh Contoh Kecil Sebetulnya Bahwa Sedemikian Efektif Dan Efisien Kalau Kita Bicara Sisi Efektif Dan Efisien Kalau Bicara Peran Islam Sudah Tidak Diragukan Lagi Bahwa Islam Harusnya Memang Sudah Jauh Lebih Canggih Lebih Maju Dalam Menggunakan Teknologi Hari ini Sudah Mulai Dengan Zoom Misalnya Menggunakan Teknologi Zoom Atau Banyak Yang Menggunakan Media Sosial Untuk Da'wah Yang Populer Youtube Dan sebagainya Itu semua Tetapi lagi-lagi Bahwa Karena Begitu Mudahnya Begitu Masifnya Sehingga Nyaris Tanpa Kontrol Nah Disini Dibutuhkan Kita Dalam Melakukan Kontrol Melakukan Self Selektif Terhadap Informasi Tadi Sehingga Kita Tidak Jatuh Kepada Apa Namanya Arus Informasinya Akan Tanpa Sadar Secara Perlahan Akan Membentuk Karakter Akan Membentuk Budaya Membentuk Nilai-nilai Sebab Gini Hadirin Dengan Teknologi Hari ini Setiap Orang Dimanapun Bahkan Di pojok Manapun Pada Waktu Kapanpun Bisa Langsung Menerima Mengakses Informasi Itu Tanpa Bisa Mengontrol Kecuali Apa Namanya Istilahnya Pertahanan Diri Yang Kuat Diri Sendiri Yang Kuat Walaupun Memang Diri Sendiri Membasisnya Tapi Memang Dikung Oleh Sistem Bagaimana Secara Sistemik Memang Ini Terkawal Sedemikian Rupa Sehingga Yang Harusnya Menjadi Positif Seperti Ungkapan Tadi Memang Bisa Saja Berendaki Negatif Sehingga Tanpa Sadar Kita Mengikuti Budaya Atau Mengikuti Nilai-nilai Asing Yang Yang Tidak Sama Dan Tidak Cocok Sebelian Fitrah Manusia Ya Teringat Dari Hadir Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Diri Bukhari Nomor 3197 Dari Apa Abi Said Al-Hudir Radiyallahu An Beliau Mengatakan Anin Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Ya Latat Tabi'anna Sunanalladina Min Qoblikum Ya Shibron Bishibrin Waziro'an Bidiro'in Gitu ya Mata Abu Sayyid Al-Hudul Allah Bahwa kamu Kata Rasulullah Sallam Nanti Ya Akan Mengikuti Ya Sunnah Sunnah ini artinya Metode Cara Ya Langkah-langkah Orang-orang Sebelum kamu Ya Dan tanpa sadar Kamu kamu ikutinya Kata Rasulullah Sallam Shibron Bishibrin Sejengkal Demi Sejengkal Waziro'an Bidiro'in Sahasta Demi Sehanta Sehingga Apa Kata Rasulullah Sallam Hatta Lau Salaku Hujrodobin Sampai Kami ikuti Lobang Biawak Sekalipun La Salah Hukum Kamu Akan Memasukimu Ya Jadi Tadi Tidak ada lagi Tidak ada lagi Sense Tidak ada lagi Kepedulian Apakah itu Baik Apakah itu Benar Apakah itu Menyalahi Prinsip-prinsip Akidahnya Prinsip-prinsip Akhlaknya Ya Tanpa sadar Terhipnotis Ya Ya Apa namanya Ya Tersibukoh Ya Terwarnai Ya Atau mungkin Terdoktrin Kenapa Terdoktrin Karena Saking Intensnya Informasi Itu Ya Saya katakan Intens Karena kita Bisa Mengukur Ya Berapa Jam Sehari Setiap Orang Mengakses Informasi Menggenggam Handphone Karena memang Namanya juga Handphone Telepon Genggam Ya Sehingga Yang digenggam Bukan lagi Tauhid Yang digenggam Adalah Ya Phone Ya Telepon Gitu ya Walaupun Ada yang Berkilah Beralasan Bahwa Ya Di dalam Handphone Juga ada Al-Quran Dalam Al-Quran Juga ada PDF Pada Tetapi Mungkin Intensitas Mengakses Quran Dan PDF Bacaan Informasi Yang positif Mungkin Masih kecil Karena memang Ya Punya Keterbatasan Atau Tidak Misalnya Baca Buku Ya Lebih mudah Lebih ringan Lebih enak Di mata Dengan Baca Pakai Buku Dibandingkan Malah Handphone Begitu juga Dengan Quran Mungkin Seperti itu Tapi Sehingga Tadi Aksesnya Seperti itu Sehingga Ini Kita Bisa Memanai Hadis Ini Artinya Hadis Ini Seperti Kekhawatir Rasulullah S.A.W Seperti Rasulullah Mengkhawatirkan Kamu akan Mengikuti Mereka Karena Kalau Dengan Cara Cara Yang Hitam Putih Kita Mungkin Sudah Bisa Melakukan Antisipasi Tapi Ini Caranya Halus Caranya Halus Masih Dan Menyentuh Kesemua Tempat Lini Bahkan Waktu Sehingga Mungkin Sadarnya Kalau Hadis Ini Kita Manai Sadar Sadarnya Ketika Sudah Di Dalam Lubang Biaya Baru Menyadari Dan Ini Di Belakang Ini Semua Kata Rasul Salam Ketika Rasul Sa'id Sahabat Bertanya Ya Apakah Yang dimaksud Mereka Itu Cara Metode Langkah Langkah Orang Nasrani Kata Rasul Ya Siapa Lagi Peman Kalau Bukan Mereka Ini Yang Harus Kita Tetap Waspadai Pemirsa Kalimantul Sala Terutama Ini Yang Juga Sebagai Menolah Dalam Surat Mariam Surat Allah Subhanahu Ta'ala Kamu Akan Meninggalkan Generasi Yang Apa Namanya Ada Us Salat Meninggalkan Salat Kenapa Ini Yang Jadi Tema Atau Persoalan Generasi Kita Tentang Salat Saya Kira Relevan Banget Dengan Dengan Hari Ini Kalau Kita Bicara Teknologi Informasi Teknologi Jaringan Memang Luar Biasa Sebab Gini Pertama Kenapa Solat Kemudian Wattabau Syahwat Karena Ketika Seseorang Ya Generasi Kita Sudah Berani Meninggalkan Solat Mengka Segala Keinginan Syahwat Yang Lainnya Akan Mudah Diakses Dan Salah Satu Cara Untuk Melalaikan Dari Solat Ini Kalau Kita Mengacu Kepada Surat Al-Mu'minun Surat 23 Ayat Pertama Sampai Sembilan Karena Disitu Kata Allah Jadi Ini Resep Resep Untuk Menang Sehatan Tadi Dalam Menghadapi Setiap Jaman Tabiat Jaman Dengan Cara Apa Ya Alladzina Fisolatihim Khosyun Ya Mungkin Kalau Solat Ini Kita Kita Apa Namanya Kita Susun Apa Namanya Tahapannya Mungkin Khosyun Ini Katakan Tak Tahapan Yang Advan Yang Yang Tinggi Ya Mulai Dari Sekedar Mengerjakan Saja Belum Menegakkan Solat Sebagainya Ini Sudah Bisa Kita Lihat Bagaimana Efektivitas Solat Ini Dalam Hal Mengantisipasi Berogak Tadi Dan Uniknya Ayat Ini Kemudian Satu-satunya Ayat Ya Berbicara Tentang Solat Kemudian Dilanjutkan Dengan Ya Walla Zinahum Anillagwi Mu'ridun Biasanya Solat Itu Dihubungkan Dengan Zakat Ya Amal Amal Infan Atau Amal Soleh Dan Sebagainya Ayat Ini Walla Zinahum Anillagwi Mu'ridun Jadi Suksesnya Solat Ini Dan Yang Lainnya Syariat Islam Itu Ketika Seseorang Mampu Memaknai Waktu Dengan Efektif Dan Efisien Tidak Lagu Tidak Sia-sia Ya Makanya Allah Berfirman Wal asri Innal Insallafi Husini Illallazina Amanu Wa Manu Solehat Karena Memang Kata Kuncinya Itu Ya Pemirsa JC Ramadullah Subhanahu Ta'ala Kalau Teknologi Kita Gunakan Untuk Hal Yang Positif Semua Apapun Yang Kita Inginkan Dalam Hal Informasi Memang Semuanya Ada Negatif K Atau Positif K Baik Buruk K Dan Sebagian Ada Tinggal Kita Mau Mau Milih Yang Mana Porsinya Yang Mana Yang Banyak Bahwa Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Ini Barang Haram Atau Sesuatu Yang Harus Kita Jauhi Enggak Juga Justru Kalau Menurut saya Kita Harus Punya Alat Yang Secanggih 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 Misalnya Parmubalik Misalnya Kalau Dulu Mau Bawa Referensi Perubah Kitab Sekarang Bisa Disimpan Di Handphone Yang Mending Muat Dunia Dalam Kenggaman Yang Mending Muat Di Kereta Di Mobil Jangan Di Motor Bisa Di Motor Bisa Dibonceng Tapi Rawan Juga Tapi Artinya Begitu Mudahnya Kalau Kita Bagaimana Mensikapi Tadi Dengan Panduan Tadi Quran Sehingga Kita Bisa Memiliki Lompatan Lompatan Yang Signifikan Dalam hal apa Tentunya Kita bicara Da'wah Islam Kedepannya Sehingga Justru Jangan sampai Kita tergilas Oleh Zaman Oleh teknologi Tapi Bagaimana Kita Justru Menjadi Pemain Menjadi Subjek Bukan Objek Dari teknologi Itu sendiri Itu Barangkali Semoga Kita Lebih Cerdas Lebih Bijak Dalam Menggunakan Atau Memaknai Mensikapi Era teknologi Saat ini Demikian Ya Terima kasih Ustadz Luar biasa Ini ya Jadi Rasulullah Sallallahu Sallam Semasanya Sudah Menfinyalir Bahwa Nanti Kehidupan Yang Sekarang Kita Jalankan Ini Namun Tadi Ustadz Menjelaskan Layaknya Tergantung Siapa Yang Menggunakan Saat Digunakan Oleh Ahlinya Itu Bermanfaat Dengan Baik Tapi Digunakan Oleh Dengan Ahlinya Tapi Untuk Digunakan Keburukan Maka Rusak Yang Sering Jadi Omongan Kalau Pisau Dipakai Maibu Ya Masak Di dapur Tapi Kalau Buat Penjahat Buat Merampok Nah Sekarang Bagaimana Yang Sangat Memudahkan Buat Kita Semua Handphone Ini Kita Bicara Teknologi Langsung Aja Biar Berguna Bahkan Tadi Ustadz Jelaskan Salah Satu Orang Yang Beriman Beruntung Mendapatkan Keuntungan Itu Tidak Jadikan Sia Sementara Aplikasi Menu Yang ada Di Handphone Ini Itu Penuh Dengan Tawaran Tawaran Yang Nah Bagaimana Dalam hal Memilah Dan memilih Agar Kita Ini Tidak Terjebak Tadi Oke Memang Yang pertama Tentunya Islam Sendiri Kita Usulnya Para Pegiat Da'wah Inilah Memang Harus Punya Atau Memproduksi Sebanyak-banyaknya Produksi Pertama Pilihan Pilihan Informasi Pilihan Pilihan Tayangan Pilihan Pilihan Tulisan Gambar Sehingga Tidak Kalah Dengan Apa Namanya Pilihan Yang 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 Di Luar Saya Kemarin Mendengar Bagaimana Seorang Aktor Dedi Misbah Contoh Saja Dia Yang Hari Ini Konsen Ke Film Film Religi Terpikir Oleh Dia Bahwa Membuat Tayangan Sinaturn Religi Yang Hanya Tayang Di Bulan Ramadan Mungkin Pemerintah Tau PPT Itu Bukan Iklan Itu Untuk 30 hari Berarti Minimal 30 hari Tayang Diproduksi Oleh Dia Satu Tayangan Itu Empat Hari Empat Hari Itu Dalam Produksi Perfilmen Atis Nonton Hari Ini Itu Kelamaan Empat Hari Karena Biasanya Itu Bisa Pagi Shooting Sore Atau Malam Bisa Tayang Atau Bahkan Sehari Bisa Dua Tiga Dia Karena Ingin Berbicara Kualitas Dan Dia Ingin Supaya Itu Ditonton Di Saat Dimana Matisan Itu Imannya Lagi Baik Sehingga Lebih Mudah Mengakses Jadi Itu Hal Hal Kreatif Dan Dia Konser Memproduksi Itu Sebanyak Banyaknya Walaupun Hanya Untuk Bulan Ramadan Mungkin Katakanlah Contoh Seperti Itu Jadi Kita Hari Ini Disakatan Tadi Jangan Lagi Sebagai Apa Namanya Objek Tapi Menjadi Subjek Jadi Subjek Yang Memberikan Alternatif Memberikan Pilihan Pilihan Atau Bahkan Bukan Hanya Pilihan Tapi Merupakan Satu Jawaban Terhadap Segala Problematika Umat Hari Ini Memang Itu Pasti Berproses Ya Terima Terima kasih Jadi Ini Tak lepas Daripada Da'wah Juga Oh Iya Nah Simpelnya Bagaimana Untuk Biar Teknologi Ini Menjadi Ladang Da'wah Buat Kita Ya Begini Ada Kan Ungkapan Arab Kalau Tidak Salah Bunya Begini Apa Namanya Kun Aliman Ya Au Muta Aliman Ya Au Mustamian Al Muhibban Walah Takun Khomisan Jadi Ada Empat Peran lah Kalau kita Bicara dalam Proses Informasi Atau Pendidikan Ya Kalau kita Hari ini Narasumber Yang berikan Informasi Atau Jadi Orang yang Apa Namanya Belajar Dari Atau Menerima Memaknai Dari Informasi Yang Diberikan Au Kata Rasulullah Dalam Kapan Ini Au Muhibban Ya Apa Kun Aliman Muta Aliman Mustamian Jadi Kalau Muta Aliman Aktif Kalau Mustamian Pasif Ada Yang Lebih Pasif Lagi Sebenarnya Tidak Pasif Cuman Dia Seperti Tidak Ada Hubungannya Dengan Aliman Muta Aliman Dengan Mustamian Yaitu Muhibban Yaitu Berarti Menyediakan Sarana Ikut Terlibat Dalam Proses Itu Sarana Prasarana Dan sebagainya Termasuk Di dalamnya Adalah Yang Memviralkan Menseh Dan sebagainya Itu Muhibban Kita bisa katakan Itu adalah Muhibban Artinya Siapapun Dalam Proses Ini Harus Punya Peran Jangan Jadi Yang Kelima Karena Cuma Empat Peran Tapi Empat Empat Semua Punya Makna Yang Tidak Ada Yang Kelima Ya Akun Aliman Muta Aliman Mustamian Muhibban Jangan Yang Jadi Yang Kelima Artinya Kelima Ini Selain Itu Nggak Ada Perannya Nonton Enggak Dengerin Enggak Ngeser Enggak Gitu Laman Sunda Mak Cicing Wai Gitu Giam 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 Nggak Peduli Gitu Nah Saya Tertarik Kaitan Dengan Pendidikan Ya Kaitan Dengan Pendidikan Beberapa Tahun Yang Lalu Dunia Pendidikan Di Negeri Kita Ini Itu Mau Tidak Mau Seorang Anak Orang Tua Harus Menggunakan Ini Karena Memang Situasi Kondisi Memutuskan Itu Yang Nggak Punya Handphone Dipaksa Punya Handphone Nggak Tahu Akhirnya Nah Ternyata Ada Yang Lebih Baik Lagi Daripada Itu Yaitu Dengan Adanya Dunia Para Pesantren Nah Karena Di Pesantren Nggak Pule Karena Saya Berapa Kali Masuk Di Pesantren Anak Saya Dan Juga Mungkin Anak Ustaz Justru Mereka Sesuai Dengan Kultur Pesantren Nah Apakah Pesantren Dalam Hal Ini Tidak Mengikuti Zaman Atau Memang Justru Itu Gimana Jadi Pertama Kalau Menurut Saya Situasi Kemarin Menurut Saya Bisa Saja Itu Merupakan Semacam Ya Katakan Semacam Uji Coba Semacam Testis Karena Kedepan Bisa Jadi Memang Ya Nggak Butuh Lagi Seperti Nggak Butuh Lagi Gedung Sekolah Atau Lembaga Pendidikan Karena Karena Hari Sudah Mulai Marah Kan Pelatihan Pendidikan Apapun Bentuknya Mau Pelatihan Bisnis Belajar Bahasa Yang Seharusnya Itu Man to Man Ini Sekarang Bisa Virtual Talaki Tapi Sekarang Ya Sepertinya Sudah Bisa Memprediksi Bahwa Kedepan Itu Termasuk Yang Hari Ini Mungkin Sulit Kita Terima Sebelumnya Adalah Coba Transaksi Bisnis Transaksi Keuangan Online Itu Mudahnya Ya Orang Biasanya Orang Kalau Di Pasar Milih Barangnya Bahannya Teliti Ini Sudah Tidak Hilang Bisa Terabaikan Dengan Hari Ini Karena Memang Butuh Orang Sudah Mulai Terbatas Waktunya Untuk Berlama Lama Mungkin Di Mal Di Pasar Mungkin Tapi Bisa Jadi Kedepan Dengan Kemajuan Tekologi Dengan Sebelah Cepat Tadi Itu Itu kan Nah Hanya Kalau Islam Memang Yang Gak Bisa Tadi Ini Hanya Berbeda Mungkin Dengan Ini Karena Paling Tidak Kalau Mengacu Kepada Tipsnya Imam Syafi'i Bagaimana Bagaimana Supaya Sukses Dalam Belajar Ada 6 Aspek Salah Satunya Itu Adalah Apa Namanya Ada Sentuhan Ustadz Hormat Kepada Guru Bagaimana Antara Hubungan Guru Dan Murid Ini Terjalin Bukan Terjalin Informatif Bukan Saluran Informatif Tapi Ini Merupakan Proses Pendidikan Pembangunan Peradaban Jadi Memang Butuh Langsung Ada Energi Ada Energinya Ada Jiwanya Bahkan Ada Materinya Maksudnya Ada Kuduahnya Itu Kalau Islam Memang Butuh Hal Itu Ya Baik Mitra Jisi Sekalian Jadi Saat Kita Bicara Teknologi Tentu Ada Dampak Baik Dan Buruknya Terutama Kita Orang Beriman Harus Selalu Menjadikan Itu Baik Buat Kita Dan Yang Buruknya Kita Tinggalkan Tapi Yang Ada Nusat Saya Sering Kali Dapat Pertanyaan Dari Kalangan Ibu Yang Kesel Dengan Anaknya Yang Sibuk Dengan Kita Kan Gak Tahu Apa Dia Lagi Belajar Atau Apa Yang Jelas Keliatannya Cuma Begini Nah Bagaimana Ini Terhadap Anak Yang Bahkan Kecanduan Atau Berlebihan Yang Ternyata Itu Berdampak Sangat Negatif Buat Nah Ini Jadi Gini Pertama Tadi Yang Harus Kita Pahami Atau Sikapi Kita Gak Bisa Lari Atau Menghindar Dari Teknologi Itu Dulu Ya Udah Gak Seperti Contoh Kemarin Kan Semua Orang Dipaksa Untuk Bahkan Anak Tidak Dilarang Pegang Handphone Malah Harus Pegang Handphone Bahkan Dibeliin Itu Cok Bahwa Sistem Ataupun Zamannya Akan Mengarah Kepada Bahwa Kita Menghindar Dari Itu Yang Perlu Kita Pahami Tadi Katanya Harus Cerdas Harus Bijak Menggunakan Teknologi Sendiri Tentu Handphone Ini Handphone Ini Memang Ya Katakanlah Sekian Perangkat Sekian Alat Sekian Apa Model Pendidikan Itu Ada Disini Katanya Kalau Di Dini Pendidikan Ada Istilah Afektif Kognitif Kognitif Kemudian Psikomotorik Mungkin Yang Nggak Ada Di Handphone Adalah Kognitif Dan Psikomotorik Ya Gitu Yang Kurang Jadi Nah Disini Peran Orang Tua Menyediakan Aspek Psikomotorik Memberikan Alternatif Misalnya Gini Ada Hiburan Misalnya Game Game Ini Kan Semuanya Disini Berbasis Teknologi Anak Hanya Asik Dengan Apa Namanya Dirinya Sendiri Sama Handphonenya Walaupun Ada Kontakt Tapi Dia Dihadapi Bukan Orang Dihadapi Dalam Mesin Makanya Mungkin Kita Hari Ini Orang Tua Dituntus Kreatif Tetap Bagaimana Misalnya Kita Mengajak Atau Menyediakan Atau Menyodorkan Game Yang Tetap Mengasah Psikomotorik Ya Ini Contoh Kecil Aja Saya Kadang Misalnya Ke Anak Saya Bang Dek Itu Coba Itu Sepeda Dibenderin Dulu Karena Udah Dibenderin Dulu Itu kan Bannya Kempes Nanti Kalau Udah Bener Coba Dicoba Jalan Mudah Mudah Jadi Trik Supaya Dia Jangan Sampai Seperti Fokus Seperti Seperti Di Sekeliling Itu Enggak Ada Orang Enggak Ada Lingkungan Enggak Ada Siapa Siapa Jadi Kita Perlu Pecah Apa Namanya Konsentrasinya Dengan Yang Bersifat Jangan Lagi Bersifat Sam Ini Jadi Yang Bersifat Aktif Aktif Psikomotorik Tadi Yang Bang Psikomotorik Nah Ini Justru Peran Orang Tua Melengkapi Itu Dengan Atau Bisa Melengkapi Bisa Memecah Konsentrasinya Tidak Hanya Kesitu Atau Yang ketiga Mungkin Orang Tua Hari Ini Lebih Punya Peran Untuk Menjadi Bagian Dari Anak Itu Sendiri Kalau Enggak Nanti Akan Direbut Perhatiannya Kasih Sayangnya Kebutuhan Oleh Artinya Gini Kalau Orang Tua Berperan Aktif Bagaimana Dia Hadir Terhadap Anaknya Dengan Berbagai Trik Tadi Jangan Membiarkan Dia Asik Jangan Melarang Apalagi Membentak Wah Itu Tidak Menurutkan Solusi Tapi Berperan Aktif Hadir Dari Anak Tadi Itu Menurut Saya Ya Makanya Saya Berada Luar Cerita Ada Anak Murid Sekolah TK Pas Ditanya Cita-cetanya Mau Jadi Apa Mau Jadi Handphone Karena Melihat Orang Tuanya Handphone Berdering Langsung Diangkat Bateranya Mau habis Sekiranya Dicas Dan Dia Sibuk Dipanggil Lagi Ngerusin Sementara Anaknya Lagi Nangis Nah Akhirnya Berarti Itu Kan Peranan Orang Tua Yang Harus Kreatif Menjadi Mengalahkan Apa Yang Dia Bisa Merusak Gitu Betul Jadi Yang Kan Gini Ini Alat Komunikasi Iya Iya Kenapa Anak Intens Komunikasi Dengan Handphone Karena Memang Bisa Jadi Komunikasi Orang Tua Dengan Anak Kurang Kenapa Kurang Karena Memang Ini Kan Butuh Perjuangan Saya Juga Punya Anak 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 Usia TKSD Itu Kan Lagi Doain Doain Ngomong Lagi Doain Nanya Lagi Doain Cerita Tentang Pengalamannya Minta Perhatian Artinya Gini Cara Dia Untuk Mendapatkan Perhatian Itu Seperti Itu Dan Bosen Pogel Capek Ngomong Luluh Apa Ditanyain Padahal Itu Anak Sedang Butuh Intens Kepada Orang Tuanya Nah Ini Sadar Bahwa Justru Dia Menyediakan Sisi Lain Dari Itu Tapi Saya Juga Pernah Lihat Iklan Dia Lagi Main Ayunan Anaknya Diayun Dia Lagi Sibuk Dengan Handphone Anak Sampai Jatuh Dia Sibuk Akhirnya Dia Menjadari Gera 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 Ini Dibanting Langsung Handphone Gera Gera Ini Tapi Kalau Saya Dibanting Jangan Mungkin Bentuk Icop Aja Itu Artinya Tidak harus Seperti itu Sayang Kalau Bentuk Icop Sah Bagaimana Meng Icop Dirinya Supaya Berangkali Tapi Caranya Tidak Begitu Tapi Jelas Tadi Bahwa Memang Bisa Anak Bisa Orang Tua Yang Tersita Lagi Ini Perlu Dibangun Komunikasi Sekecil Apapun Bahkan Tadi Kita Bisa Menawarkan Hal-hal Yang Bersifat Psikomotorik Bentuk Apa Aplikasinya Kalau Kawan Saya Nyuruh Enti Ada Wajian Keluarga Bisa Seperti Itu Jalan Jalan Gimana Kan Kalau Memang Ijaz Gini Semua Orang Butuh Suasana Yang Santai Komunikatif Interaktif Semua Sebenarnya Butuh Cuman Ketika Itu Tidak Ada Sepertinya Diwakili Semua Dari Ini Handphone Itu Sebenarnya Terwakili Disitu Dan Sebenarnya Itu Tidak Fitrah Manusia Banget Sebetulnya Makanya Harus Ditarik Dengan Tadi Memecahnya Atau Memberikan Alternatif Tertentu Itu Bisa Dikatakan Ibarat Dosis Itu Bisa Diatur Dosisnya Karena Gini Jelas Tadi Bahwa Kita Tidak Bisa Menghinda Yang Yang Adil Yang Bijaksana Cerdas Adalah Bagaimana Ini Kita Katakan Minimal Diimbangi Atau Mungkin Kalau Mau Langsung Sona Kedana Orang Pengen Sih Semua Orang Anaknya Yang Dibuka Pengajian Atau Apal Quran Oke Itu Bagus Seperti Itu Kearah Katakan Aranya Kediarisme Gitu Tapi Kan Butuh Proses Betul Waktu Butuh Sabar Gitu Wasta'ino Bisobri Wasalah Betul Ya Baik Interdisi Sekalian Saat Kita Bicara Ini Bicara Aplikasi Kerasa Betul Gitu Bahwa Kita Ini Harus Banyak Yang Diperbaiki Dan Kita Ini Jangan Sampai Malah Menjadi Korban Daripada Teknologi Yang Ada Justru Kita Harus Memanfaatkan Betul Teknologi Yang Ada Kalau Saya Kebetulan Bisnisnya Tokonya Disini Gak Usah Lagi Buka Ruko Mahal Jadi Dagangnya Disini Aja Karena Baru Bisa Itu Kadang-kadang Juga Ngajak-ngajak Ngaji Begitu Berapa Ya Itu Luar Biasa Ya Baik Untuk Jisis Kalian Sebenarnya Obrolan Kita Disorban Umat Ini Sepertar Obrolan Umat Sangat Menarik Untuk Hal Ini Namun Kita Dibatasi Waktu Yang Ada Apalagi Ini Mau Jumatan Maka Mohon Maaf Waktu Untuk Program Serban Umat Ini Sepertar Obrolan Umat Kita Akhiri Sampai Disini Mungkin Sebelum Kita Akhiri Ada Tips Dari Ustaz Ingin Sampaikan Khusususnya Buat Para Orang Tuan Ya Buat Para Ibu Ibu Apalagi Apalagi Ibu Ibu Jelas Untuk Kita Semua Para Orang Tua Khususnya Bahwa Kita Sampai Pada Era Atau Zaman Ini Kita Harus Syukuri Karena Bagaimanapun Nilai Positifnya Bukan Hanya Ada Menurut Saya Begitu Banyak Cuman Mungkin Karena Kita Bisa Terlambat Mengantisipasi Tapi Kita Tidak Boleh Terlambat Untuk Belajar Bagaimana Kita Tadi Cerdas Dan Bijak Boleh Jadi Dan Merupakan Persembahan Buat Generasi Kita Yang Akan Datang Hari Inilah Kita Bagaimana Memproses Itu Sendiri Sehingga Anak Kita Memang Jauh Lebih Berkualitas Dari Generasi Sebelumnya Karena Hari Ini Kita Lihat Begitu Banyak Orang Yang Dulu Katakan Misalnya Kita Dengar Ada Orang Begitu Mahir Menguasai Sekian Bahasa Dulu Harus Kuliah Sekarang Nggak Perlu Dia Dua Sekarang Ada Anak Atau Orang Begitu Muda Menghafal Quran Karena Dengan Kapanpun Dimanapun Bisa Memeroja Jadi Sekirang Banyak Para Dai Ulama Ustadz Nggak pun Lagi Bawa Kitab Cukup Bawa Handphone Kalau Dulu Masih Flash Kegedean Sekarang Cukup Handphone Saja Semua Bisa Diakses Betul Semua Bisa Di Apa Namanya Terima Informasi Artinya Kalau Menurut saya Ini Persembahan Buat Generasi Kita Untuk Masa yang akan datang Bagaimana Kita Mengolah Ya Terima kasih Tapi Juga Jangan Sampai Sebagaimana Sampaikan Surat Mariam Tadi Jangan Sampai Menjadi Anak Kita Lalai Sholat Yang Harus Kita Jaga Baik Justru Handphone Dia Mengingatkan 10 Minit Lagi Sholat Langsung Ke Masjid Jadi Saya Teringat Kemarin Bagaimana Ungkapan Ustadz Zaitun Rasmin Ustadz Zaitun Rasmin Kemarin Dia Kenapa Rasulullah Menganjurkan Supaya Anak Usia Berapa Mas Untuk dipukul 10 tahun 7-10 Baru boleh Dipukul Artinya Apa Orang tua Punya Waktu Sekian Tahun Sebelum Mukul Itu Sudah Ada Proses Edukasi Mengajak Mengingatkan Kalau Misalnya Sehari Setahun 365 Hari Kali Lima Karena Sehari Lima Kali Betul Ayana Sholat Kerjakan Sholat Sekian Tahun Sudah Teredukasi Sudah Informasi Kalau Juga Itu Belum Mau Sholat Itu Baru Dijinkan Itu Masih Sebatas Memukul Yang Tidak Melukai Tidak Boleh Wajar Nah Ini Yang Kurang Kita Ini Betul Itu Kenapa Saya Langsung Terasa Benar Kemarin Karena Saya Merasakan Bahwa Ketika Saya Di rumah Maksudnya Banyak Di rumah Dulu Kan Banyaknya Di 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 Luar Itu Banyak Di rumah Betul Ternyata Mengawal Sholat Ini Tidak Bisa Kita Serahkan Kepada Siapapun Harus Kita Sendiri Dan Kita Boleh Berkata Bosen Tidak 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 Tugas Kita Sudah Sholat Belum Ayo Sholat Jangan Lupa Sholat Kerjakan Sholat Terus Itu Ustaz Nanti Kita Ada sesi Tersendiri Kayaknya Ini Kita Bikin Tema Tersendiri Untuk Membahas Yang Tadi Ustaz Sampaikan Karena Kita Udah Di Akhir Acara Untuk Itu Mohon Maaf Pada Mitra Jasi Sekalian Generasi Yang Terbaik Generasi Yang Cinta Kepada Allah Cinta Kepada Nabi Yang Dia Peduli Dengan Lingkungannya Untuk Mengajak Kepada Kebaikan Kepada Rida Allah Mungkin Hanya Ini Yang Bisa Kita Ketengahkan Di Kesempatan Yang Berbahagia Ini Maka Tentunya Semoga Ada Manfaatnya Buat Kita Semua Dan Bagi Mitra Jasi Sekalian Kita Mungkin Berda'wah Seperti Ustaz Nah Mungkin Link Ini Bisa Kita Share Kita Bagikan Kepada Sudara-sudara Kita Dimanapun Yang Berada Langsung Saja Kita Akhiri Dengan Sama-sama Melapatkan Doa Kafaratul Majlis Diawali Dengan Alhamdulillah Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Watu Bila Fisabil Hak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum